Presiden Jokowi Dodo, Jokowi bisa masuk penjara setelah tidak berkuasa dalam kasus skandal kereta cepat Jakarta-Bandung yang mendapat utangan dari Cina. Biaya yang membengkak dan harus mendapat jaminan dari APBN, proyek kereta cepat Cina ini akan menjadi skandal hukum dan bisa memenjarakan Jokowi setelah tidak berkuasa. Muslim mengatakan Jokowi yang hanya petugas partai PDIP tak akan dilindungi setelah tidak berkuasa. Jokowi bukan ketua umum partai atau mempunyai jaringan organisasi. Dia nampak hebat hanya saat menjadi Presiden. Ketika tak berkuasa orang-orang akan menjauh jelas Muslim. Apa iya orang butuh naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Dan ngakaknya adalah Jakarta sebagai ibu kota negara mau dipindah. Jadi buat apakah kereta cepat Jakarta-Bandung? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren janas ya. Ya, sambil menunggu malam-malam terakhir ya, kita cari berita-berita yang hot ya. Ini dari-ada dari suaranasional.com Muslim Arbi setelah tak berkuasa Jokowi bisa dipenjara dalam skandal kereta cepat Cina. Waduh, ada apa? Coba kita bahas ya soal ini, ada apa? Sampai kemudian muncul pernyataan seperti itu. Yang jelas memang, sekarang ini gonjang-ganjing soal kereta cepat Cina, karena keunggulan komparatif yang dulu dijanjikan Cina, itu sudah hilang semua. Seperti misalnya tidak perlu ada jaminan, B2B, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan ya. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi bisa masuk penjara setelah tidak berkuasa dalam kasus skandal kereta cepat Jakarta-Bandung yang mendapat utangan dari Cina. Biaya yang membengkak dan harus mendapat jaminan dari APBN, proyek kereta cepat Cina ini akan menjadi skandal hukum dan bisa memenjarakan Jokowi setelah tidak berkuasa, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi suaranasional.com. Menurut Muslim, jaminan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berarti menggadaikan kedaulatan bangsa Indonesia ke Cina. Proyek tak perencanaan, matang, dan hanya berdasarkan ambisi pribadi saja papar Muslim. Muslim mengatakan Jokowi yang hanya petugas partai PDIP tak akan dilindungi setelah tidak berkuasa. Jokowi bukan ketua umum partai atau mempunyai jaringan organisasi. Dia nampak hebat hanya saat menjadi presiden. Ketika tak berkuasa, orang-orang akan menjauh jelas Muslim. Jokowi sudah mengetahui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah sehingga mengendorse semua capres akan selamat setelah tak berkuasa. Jokowi ingin selamat dari jerat hukum dengan mendapat perlindungan dari presiden yang akan datang pungkas Muslim. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ya soal kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang sekarang maju kena mundur kena. Kenapa maju kena mundur kena? Ya, karena begini, biayanya membengkak, utang dari Cina, Cina minta jaminan, pembengkakannya luar biasa, kita nggak bisa mundur lagi, tetapi kereta ini rasanya tidak memiliki prospek yang baik. seandainya nanti dia jalan, karena hanya sampai pada larang kalau tidak salah. Jadi tidak sampai ke kota Bandungnya juga. Hanya sampai pada larang. Daripada larang, ya orang harus naik lagi kendaraan. Apa iya orang butuh naik kereta cepat Jakarta-Bandung dan ngakaknya adalah Jakarta sebagai ibu kota negara mau dipindah. Jadi, buat apakah kereta cepat Jakarta-Bandung? Nah, dan dulu ada Walini yang dijagokan di gadang-gadang akan menjadi yang namanya TOD, Transit Oriented Development, ya. Jadi kota transit. Ternyata Walini tidak dilalui. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Jakarta pada larang ini tidak jelas arahnya mau kemana lagi, ya. Itu yang ke... Yang apa? Yang... Yang... Ya, gimana ya? Jadi itulah yang kemudian dipertanyakan orang. Membuat sebuah produk yang sangat mahal tetapi penggunaannya minim. Jadi inputnya besar, tapi outputnya tidak terlalu, ya. Ini yang membuat orang kemudian orang yang membuat orang yang kemudian mikir, ya. Bahkan saya pernah lihat misalnya Agus Pambagio juga pernah dipanggil Presiden Jokowi dan juga memperingatkan Jokowi soal kereta cepat ini yang secara ekonomis tidak menguntungkan. Dari sisi transportasi pun, apa iya? Orang membutuhkan kereta cepat Jakarta pada larang tersebut. Sementara jalan tol sudah ada, kemudian tol elevated juga sudah ada, kereta api sebenarnya bisa di... diperapa, ibaratnya di revitalisasi. Ya memang orang-orang tertentu akan naik kereta cepat karena punya kemampuan finansial. Tapi orang-orang lainnya mungkin berhitung dengan harga tiket dan lain sebagainya. Apalagi kemudian ada perpanjangan konsesi. Pokoknya serba rumit dan sebaruat. Dan hampir semua orang menolak. Ini bahkan MSK Ban ini agak nyelaneh ya. MSK Ban, RRC harusnya minta jaminan ijasa asli Jokowi untuk proyek kereta cepat. Gitu. Jadi RRC harusnya meminta jaminan ijasa asli Presiden Jokowi Dodo untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Harusnya RRC jangan minta jaminan APBN. Jaminan ijasa asli Presiden. Dan itu keren kata politikus partai umat MSK Ban. Ini tentu dia sinis-sinikel ya. Kata MSK Ban, RRC yang meminta jaminan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sangat berbahaya untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau jaminan APBN sebagai anggota rakyat kutolak total. Siapa saja setuju permintaan RRC itu pengkhianat penderitaan rakyat. Batalin tuh proyek bawa pulang ke RRC jelasnya. Nggak mungkin kita batalin. Karena kita sudah kena trap ya. Kena jebakan proyek kereta cepat ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan mengatakan RRC kekeh minta anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi penjamin pinjaman utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. KCJB. Namun Luhut tak mengamini tuntutan RRC tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero alias PII. Memang masih ada masalah psikologis ya jadi mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018 kata Luhut dalam konferensi pers. Ada masalah itu tapi kalau RRC mau tetap APBN ya dia akan mengalami prosedur yang panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir imbuhnya. Jadi sebenarnya bukan karena kita menolak tetapi kita mengatakan prosedurnya panjang. Di lain sisi Luhut menyebut RRC hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4% ke level 3,4%. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2%. Meski bunga masih cukup tinggi Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya. Karena kalau kamu pinjam ke luar negeri juga bunganya sekarang bisa 6% juga. Jadi 3,4% misalnya sampai situ we are doing oke walaupun gak oke-oke amat dalih Luhut. Ya sebenarnya bukan soal bunganya tetapi kemanfaatan proyeknya itu yang gak jelas sobat era sekalian. Kalau soal oke lah ya tetapi masalahnya kemanfaatan proyeknya justru dipertanyakan. Itu yang jadi soal ya soal kereta cepat ini. Jadi ada beberapa komentar yang memang bernada miring soal kereta cepat. Jadi banyak lah ya pernyataan-pernyataan yang bernada miring soal kereta cepat ini. Dan rata-rata ya mereka menyesalkan mengenai proyek kereta cepat ini yang dianggap gak banyak gunanya untuk kelancaran transportasi Indonesia. Ini ada misalnya ini nanti kita bahas ya drama kereta cepat Cina dulu katanya tak pakai apa yang kini malah minta jaminan ketua DPD tolak ya. Jadi ketua DPD minta tolak dan ini wajar ya karena ini yang terjadi ya. banyak sekali penolakan-penolakan terhadap kereta cepat ini. Kereta cepat kok jarak dekat? Ya sebenarnya itu persoalannya artinya dari awal yang namanya apa Jonan sendiri itu juga menolak. Jadi Jonan itu waktu itu Menteri Perhubungan menolak proyek kereta cepat ini karena dianggap tidak menguntungkan ya kok jarak dekat kemudian menjadi kereta cepat. Itu yang jadi persoalan ya. Coba kita lihat misalnya perbandingan proposal antara Cina dan apa Jepang. Jadi ini ini comparing Chinese and Japanese proposal proposal Cina dan Jepang untuk kereta cepat. Jadi kalau Cina itu Jepang itu investasinya 83,7 triliun kalau Cina itu cuma 74,3 triliun lebih murah ya. Oke. Jadi lebih murah dibandingkan Jepang ya. Kalau Jepang proyeknya nilai proyeknya total cost ya. Jadi 1,74,3 triliun kalau Cina kalau Jepang 83,7 triliun dan juga government commitment no guarantee from government of state budget or state budget business to business deal jadi kalau Cina bilang mengatakan tidak ada garansi tidak perlu ada garansi dari pemerintah atau anggaran negara lalu kemudian dealnya adalah business to business kalau Jepang government garanti 50% of project value and financing from the state budget ya. Dan dealnya government to government memang gak enak Jepang lebih mahal minta jaminan ya. Kemudian business konsepnya kalau Cina itu 25% equity ya. Awalnya cuma 25% 75% loans pinjaman ya from CDB dengan dengan termin pinjaman 40 tahun dan 10 tahunnya itu grace period jadi maksudnya 10 tahun grace period jangan balikin dulu baru 40 tahun sementara kalau Jepang 75% loans from JICA 20% state budget oke jadi dia meminta bahwa 75% dari JICA 25% APBN long term 40 year 10 year grace period sama ya kemudian financing 60% oke ini ada US dollar 2% interest per year 40% RMB dan lain sebagainya kemudian kalau 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 Jepang 100% Yen jadi dia menggunakan Yen 0,1% interest per year government loan kalau Cina tidak masalah jadi bisa kembali dengan uang dolar kemudian ada yang rupiah dan lain sebagainya oke macam-macam kemudian kalau tracknya kalau Cina 150,5 kilometer of track kalau Jepang 140,14 kilometer of track kemudian kalau dia Gambir Gede Baga 8 station kemudian kalau ini rutenya Duku atas Gede Baga 5 station ya Gede Baga Gede Baga itu di mana ya oke ada revised version 142 kilometer of track rute Halim Karawang Walini Tegular 4 station jadi yang tadinya 8 station kemudian ada ada pengurangan speednya lebih baik kemudian tiket price-nya itu 200 ribu 200 ribu sama-sama 200 ribu begin construction jadi sobat era sekalian kalau dilihat sepintas ini memang lebih baik China ya proposalnya tapi keunggulannya itu sudah hilang semua dengan pembengkakan proyek minta jaminan pemerintah dealnya tidak lagi bisnis to bisnis lalu kemudian track-nya diperpendek kemudian station-nya dikurangi dan lain sebagainya jadi kita kita dikasih dikasih apa dikasih surga di awal dan terakhirnya kena trap itu soalnya tapi dari awal sekali lagi kereta is it necessary to have kereta cepat Jakarta-Bandung itu soalnya padahal at the same time sudah dibangun jalan tol elevated dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu saja soalnya kita lihat ya mudah-mudahan mudah-mudahan apa ya baik-baik saja negeri ini walaupun nanti pemerintahan yang baru akan mewarisi utang yang gede banget ya tadi kalau gede bagi itu stasiunnya kalau utangnya gede banget wassalamualaikum rafatullahi wabarakatuh ciao